Halo Sobat Tenaka, takdir cinta yang kupilih Kamis 27 Juli 2023 Novia heran ada pihak yang mengadu domba dirinya dan Pak Arjuna sehingga Pak Arjuna salah paham Kak Jeff akan cari tahu siapa aktor dibalik semua ini Novia pun tetapkan bahwa cintanya ke Kak Jeff tidak akan berubah karena insiden Pak Arjuna marah karena dianggap Novia yang melapor Bu Esti dan Bu Astrid pun kompakan pastikan rumah tangga Kak Jeff dan Novia harus baik-baik saja dengan jalan apapun Mike semakin murka karena hutangnya jadi menumpuk Bu Indri Kepo Tegur Tami harus jaga jarak dari Joe mantan suaminya Terlihat dalam episode malam ini Novia pun akhirnya hendak menemani Kak Jeff mencari rumah ya Namun ada konflik yang benar-benar tidak terduga terjadi pada episode semalam ya Dimana terlihat Pak Arjuna yang sudah tenang-tenang Tiba-tiba dikejutkan oleh surat yang dikirimkan ke polisian untuk datang ke kantor polisi Kontan saja hal ini membuat Pak Arjuna kaget setengah mati ya Karena menurutnya dan juga keterangan polisi bahwa kasus 19 tahun yang lalu sudah keadaan luar sah Namun terlihat polisi tidak memberitahu perihal apa ya Pak Arjuna harus datang ke kantor polisi Sehingga Pak Arjuna pun terlihat begitu geram dan merasa yakin bahwa Novia lah yang melaporkannya Hal ini tentu saja karena di episode beberapa malam yang lalu Karena Pak Arjuna sempat melihat Novia dan Pak Samsul bicara Soal keinginan Pak Samsul meminta Novia jangan menyerah untuk membuat Pak Arjuna di penjara Hal inilah yang membuat Pak Arjuna yakin ya bahwa Novia yang melaporkannya dan hal ini membuat Pak Arjuna geram Terlihat dalam adegan malam ini dimana Bu Astrid pun pasca Pak Arjuna pergi langsung menuju rumah Bu Esti dengan tergopo-gopo Dan memastikan kondisi Bu Esti baik-baik saja Untung saja semua ya baik-baik saja karena Pak Arjuna tidak sampai kelewatan karena sudah keburu datang Novia dan Kak Cef Terlihat Bu Esti pun menjelaskan bahwa Novia sudah merelakan soal 19 tahun lalu Namun entah kenapa ada yang melaporkan Pak Arjuna lagi perihal ancaman Bu Astrid pun terlihat bertatapan ke Novia ya dan bertanya apakah Novia yang melapor Tentu saja Novia menjawab bahwa dirinya tidak melaporkan apapun Dirinya juga sama-sama kaget Pak Arjuna dapat panggilan lagi ke Polsek Kontan saja hal ini membuat Kak Cef dan Bu Astrid pun jadi kaget ya Berarti ada pihak ketiga yang melakukan semua ini Ada yang mau mengadu domba mereka Sehingga terlihat dalam adegan penutup semalam benar-benar tegang sekali Dimana Pak Arjuna langsung menggedor pintu rumah Bu Esti dan berteriak-teriak meminta Novia keluar dari rumahnya Hal ini tentu saja membuat Bu Esti yang berada di dalam rumah ketakutan ya Karena kan kita sama-sama tahu dan sadari betapa traumanya Bu Esti Sama sikap Pak Arjuna yang dulu menerornya di vila Terlihat juga dalam episode semalam benar-benar tegang ya Karena di saat-saat Novia dan Kak Cef berbahagia mau mencari rumah untuk mereka tinggal Terjadi lagi insiden seperti ini Dan Novia dan Kak Cef pun yang ditelepon Bu Esti langsung bergegas ke rumah Novia Wah-wah-wah tegang banget ya Nah pada episode malam ini ingat episode malam ini dapat dipastikan Bahwa akan ada adegan lanjutan ya dimana terlihat Pak Arjuna pun yang begitu geram dan menuduh Bu Esti menyembunyikan Novia Dimana Pak Arjuna marah sekali karena menduga Novia melaporkan dirinya ke polisi Tentu saja Bu Esti yang lemah tidak berdaya tidak tahu apa-apa ya mengenai masalah ini Namun terlihat Pak Arjuna pun begitu emosi dan sampai menyakiti lengan Bu Esti Uh benar-benar ini Pak Arjuna dan untung saja ya Kak Cef dan Novia pun langsung tiba di rumah tepat waktu Terlihat Novia pun begitu kaget dan shock ya melihat ibunya menangis di tangan Pak Arjuna Novia pun langsung membela dan menarik Bu Esti agar tidak disakiti lagi oleh Pak Arjuna Dan Kak Cef pun langsung berusaha melerah ya Namun terlihat Pak Arjuna pun mengelak dan malahan tangan Kak Cef yang baru sembuh Jadi terlihat sakit ya terkena hentakan tangan Pak Arjuna Terlihat juga dalam episode malam ini Bu Esti pun bertemu dengan Pak Arjuna Dan lagi-lagi Bu Esti berusaha menenangkan Pak Arjuna yang kalut dan galau Dan tetap menganggap bahwa Novia lah yang melapor Namun dengan dibujuk perlahan-lahan Bu Esti pun pastikan bukan Novia yang melapor Karena pastinya hal ini akan membuat rumah tangga Novia dan Kak Cef hancur juga jika hal ini terjadi Pak Arjuna pun sepertinya mengerti dan menduga bahwa memang prediksi dari Bu Esti ini masuk akal Ada pihak ketiga tapi siapa Pak Arjuna pun hanya menganggap hanya satu orang yang bisa melakukan semua ini Yaitu Samsul Kak Jack pun lalu menjelaskan bahwa Novia tidak melaporkan Pak Arjuna Namun Pak Arjuna terlihat tidak percaya dan tetap menuduh Novia berkomplot dengan Pak Samsul Untuk menjatuhkan martabat keluarganya yang sudah dia jaga selama ini Terlihat Novia pun mengusir Pak Arjuna karena Bu Esti terlihat ketakutan dan trauma sekali Kak Cef pun meminta Pak Arjuna pergi Dan terlihat Pak Arjuna pergi dengan kesal ya Dan dengan ancaman bahwa dirinya tidak bisa diperintah-perintah ataupun ditangkap apalagi dijebak oleh Novia Ingat itu Novia begitu kata Pak Arjuna Kak Cef pun jadi terlihat serba salah dengan tindakannya ayahnya itu ya Karena Kak Cef benar-benar sedang berusaha mengambil hati Novia dan juga Bu Esti Eh tetapi ayahnya sendiri bertindak seperti ini Novia pun menangis dan memeluk ibunya yang ketakutan ya Pak Arjuna, Pak Arjuna benar-benar memperkeruh suasana romantis Novia dan Kak Cef aja sih Hmm terlihat juga ya dalam adegan malam ini Pak Arjuna pun akhirnya percaya dan bingung ya bahwa siapa lagi yang melaporkannya Kalau bukan Novia setelah melalui bukti-bukti dan juga laporan anak buahnya Terlihat dalam episode malam ini ternyata yang melaporkan Pak Arjuna adalah Miranti dan Pak Samsul Di mana mereka sudah menemukan bukti-bukti bahwa Pak Arjuna terlibat di penculikan kinara dan juga pembakaran bengkel Pak Samsul dari CCTV yang berhasil ditemukan teman Miranti Terlihat juga dalam episode malam ini di mana Hakim dan Tami setelah sesi foto priwet terlihat berterima kasih ke fotografernya Karena fotografer ini adalah referensi dari Joe temannya Joe juga Terlihat Bu Indri pun melihat Tami memberi salam ke Joe sambil berterima kasih Eh Bu Indri nya jadi kesel sendiri Bu Indri pun langsung bilang bahwa Tami gak boleh terlalu genit begitu Minta kirimin salam ke Joe melalui temannya Joe itu Padahal kan niat Tami hanya berterima kasih ya Biasa-biasa aja titip salam ke Joe begitu Eh tapi Bu Indri yang kepo ini malah menganggap Tami kegenitan Terlihat Bu Indri pun langsung menasehati agar Tami bisa menjaga jarak dengan mantan suaminya Duh-duh-duh-duh Bu Indri jadul banget sih Masa orang kirim salam basa-basi dibilang genit Hakim pun jadi bingung deh hadapi sikap Bu Indri ini Tetapi Tami pun langsung merenung bahwa sikap Bu Indri ini Ini baru foto priwet loh Gimana nanti sudah menikah nanti akan lebih kepo dan lebih dibilang genit lagi Terlihat juga dalam episode malam ini Pak Arjuna pun benar-benar kesal ya Karena lagi-lagi harus ke kantor polisi Dan terlihat dalam episode malam ini Pak Samsul pun kembali menelpon Pak Arjuna Dan bilang bahwa dirinya yang melaporkan Pak Arjuna karena pasal teror dan ancaman Hal ini terjadi karena Pak Samsul merekam semua pembicaraan Pak Arjuna dengan dirinya yang mengancam dirinya Sehingga Pak Arjuna pun terlihat mati kutu Novia pun terlihat meminta maaf ke Kak Jeff ya Karena rencana mereka melihat rumah pada malam ini sepertinya diundur dulu Novia pun memastikan Kak Jeff tidak perlu kecewa Karena Novia tetap akan tinggal bersama Kak Jeff Dan tetap akan memilih rumah baru untuk mereka bersama-sama Hanya rasanya waktunya saja belum tepat Karena Novia tidak mau meninggalkan ibunya yang sedang syok dan trauma Kak Jeff pun terlihat mengerti sekali kondisi Bu Esti ya Karena Kak Jeff sadar Bu Esti sangat ketakutan Apalagi setelah teror waktu dilembang dulu dan sekarang Dua kali Bu Esti diteror Pak Arjuna Tetapi situasi akan membaik Hmm apakah situasi akan membaik Bisakah Pak Arjuna menenangkan hatinya dan tidak menyalahkan Novia Akankah benar Pak Samsul yang melakukan semua itu Penasaran kan Saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih Sampai jumpa